Hollywood-Hollywood gitu juga ada juga gak? Pixar-Pixar gitu ada, Bang? Pixar ada, dua kali kayaknya datang Cuman bioskopnya jelek menurut gua Gua tuh kayak mikir Gila sebenernya potensi kita tuh Ada banget Terus kenapa gak bisa secepat itu Berkembangnya, Bang? Wah, pertanyaannya banyak juga ya Enggak, karena gua tuh nontonin animasi-animasi juga Jadi, jadi sebenernya Hei Bang Rian Stand up lagi kapan nih? J.J. L.A. Show J.J. L.A. Show Sempat lo show Musiknya List O Punya rempah lo List O List O Halo semuanya Kembali lagi di J.J. L.A. Show Ready to go? Sikat! Sikat! Akhirnya kita kembali lagi setelah Berapa bulan? Reborn bro, Reborn Ini chat ini juga kan bentar lagi udah mau diambil Ini bentar lagi mau kita ganti nih Studio baru Berarti ini ada 2-3 episode langsung Reborn lagi Reborn terus pokoknya kita 4 bulan 4 episode sekali Reborn 4 episode sekali Reborn Selamat datang 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 Sesuatu Ketahu ya. Beda kita, beda generasi sih. Sama, seumuran. Dragon Ball itu kalau berantuk. Oh itu meteor, itu meteor. Dulu gue pake Gatsby biar rambutnya kayak Vegeta. Pake Gatsby gue. Sampai kaku-kaku banget. Rambutnya. Tapi gue dulu bener ya. Kemarin tuh ada yang bilang. Sosok Dragon Ball adalah sosok pertama kali anak-anak belajar bikin muka kartun. Iya betul. Gue pertama tuh belajar bikin Goku, Vegeta. Goku, Vegeta. Abis itu baru Subasa. Lu gambar apa? Gunung, gue gunung. Bukan. Yang sosok kartun yang kayak Goku bukan gunung. Bukan gunung. Doraemon. Apa Doraemon? Lu gambar Doraemon waktu itu. Jarang dah kisit orang gambar Doraemon. Kan Doraemon gampang angka 8 doang. Bulat-bulat doang. Itu mah yang lingkaran kecil-lingkaran kecil kan? Lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran besar. Diberi pisang. Gimana lagunya? Lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran besar. Bukan itu. Lingkaran besar. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Cintaku padamu kecil tapi hatiku besar. Lingkaran kecil. Terlalu dewasa lagunya. Itu kan buat anak-anak kamu. Tidak sedikit tinggi bangga ya? Lagunya terlalu dewasa lagunya. Lagunya terlalu dewasa. Ini lagunya terlalu dewasa. Yang gitu ya, Pak? Engga, dikasih titik. Ada gitu. Dikasih titik, dikasih titik. Jangan sakitiku. Laku anak-anak ini. Lagu gue TK kayaknya gak mungkin gitu dari lirik kita. Gak mungkin gak gitu. Tapi ini, kali ini bintang tamu kita spesial banget ini bro. Sebuah kehormatan buat gue ini, gue ngefans banget sama dia. Gue lebih ngefans. Gue! Aduh ngefans aja! Aduh ngefans, ayo! Aduh ngefans! Aduh ngefans lu, apalin karyanya! Aduh ngefans! Dari Tini ke... Dari Tini ke... Fani! Dari Tini ke Tini! Dari Tini ke Fani! Dari Tini ke Fani! Bahasa Inggris itu... Dari Tini ke Fani! FTTF... FTTF... Lu apa? Ya sama, gue juga itu! Malam Minggu Miko... Malam Minggu Miko... Malam Minggu Miko gue nggak... Tapi gue nggak tau... Tau gue main... Ini yang jadi anca... Bukan! Lu dulu dong. Lu yang jadi anca mal... Udah, langsung aja, kita sambut ya! Yoi! Pake... Mau jenrenya apa? Jenrenya... Blues and Rock and System... Oh... Jangan download tapi reggae... mati.. Wuuuuh ulu... Cepat Dio pouco... Dia nganyi malem aja parah, Kacau, Ngaculin, Gua udah ninggalin biar dia nyanyin duluan, Hayo oluyor... Oh, oh, oh Semua Oh, oh, oh Tangan di atas Karyanya melegenda Semua memenontonnya Dia bisa membuat apa saja Impersonet ia bisa Bikin animasi juga Sepertinya semua dia bisa Langsung saja Kita sambut Ini dia Malu gue Bang Rian, adukin Bang Rian, adukin Ini orang terlalu berbakat Ini orang terlalu berbakat Untuk sebuah lagu yang seperti itu Maaf Bang Rian, lagunya Harusnya gue bikin Ini dia Halo, halo Bang Rian, adukin Bang Rian, adukin Luar biasa Tiga ponder sudah ke sini Tiga ponder Bang Rian, Bang Panji, Bang Radit Berarti sisa siapa lagi? Sisa Isman Kang lah Isman 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 Bang Rian Bang Rian cukup bisa Isman Bang Rian apa kabar bang? Baik 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 sehat ya bang ya gua lurus aja biar lo bingung eh nggak apa-apa bang kita udah lurus aja sehat-sehat kamu gimana itu lurus aja bang sehat bang bener sehat bang sehat-sehat dinahan banget nih sehat-sehat kok deh kursi gua kecil banget ya sebesar banget emang gitu ya ini spesial bang ini spesial tapi jangan terlalu santai deh bang nggak boleh ya nggak usah-santai kayak kursi malam minggu Miko nih oh iya yang buat talking-nya yang lu nggak nonton gen ya tadi gua setiga belum nggak nonton nonton beberapa doang lu nggak ngeliat bang Radit yang pake ini berarti apa? baju kayak Almarhum Olga baju sobek nggak tau kan ya Allah perkembangan lu gimana sih gen secara ini nonton gue beberapa nonton apa episode yang paling bagus? judulnya judul sih lupa ya kalau gue kalau judulnya rohaye sakit bener-bener bener tuh oh iya itu kita di season 7 kan? di season 7 oh iya iya ini gue yang ini maknya mau naik haji maknya mau naik haji maknya mau naik haji kalau itu itu mas Tsubasa waduh terang 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 nama gue siapa di itu di malam minggu Miko gue jadi siapa? siapa ayol di malam minggu Miko nama karakter gue siapa? Tajuddin Tabuti bukan Bang Rian namanya Rian namanya Rian panjangnya? panjangnya? Rian dan Riyadi salah Rian Garcia Rian Wa U U gak mungkin nama Rian Bang Radit absurd bro iya tapi gak mungkin halo bro nama gue Rian Wa U U Rian siapa bang richtig Rian 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 Tengok atau GJLS G, J, L, S Tidak berdasarkan huruf Tidak ditanya lagi Tidak mengordinir anak-anak Tidak mengenai anak-anak Tapi udah aneh bro Oh, itu yang kedua ya? Enggak, yang gue show sama Bang Aco sama Ernest Trio gitu di cafe gitu Oh, kayak callback Jauh bro Ya, bertiga jam Ya, bertiga jam Gak kayak KTLS juga sih Enggak, jauh, jauh Jauh, jauh, jauh Tapi bang, itu kan lu dari materi yang Power Ranger Jadi Power Ranger itu awalnya kan gara-gara cuma orang pakai helm kan Kalau di penjelasan, orang pakai helm terus beli rokok ya Beli sesuatu gitu tapi gak dibuka helmnya gitu Terus lu bingung kan Ini dia yang ngomong atau bukan sih gitu kan Terus bisa lari ke Power Ranger Lu tuh kalau emang bikin materi tuh begitu Bang? Maksudnya bukan dari helm Dari satu kejadian Dari satu kejadian Merembetnya tuh bisa jauh banget loh Bang ke Power Ranger gitu Sebenarnya ini sih Jadi kan kita mencari Tahu tau what if kan Ya what if Bagaimana jika gitu Ya kalau misalnya Situasinya kayak gitu Kadang kan gue suka kartun ya Jadi gue cari Situasi yang lebih kartun lagi Daripada orang pakai helm beli rokok Siapa lagi yang pakai helm ya gitu Terus ya ingatnya kayak Ultraman Power Ranger Kalau Ultraman kan sendiri Power Ranger regu kan Nah ini lebih lucu lagi nih Kemungkinan komunikasinya rusak tuh lebih lucu lagi Gitu Jadi emang Emang berarti materi-materinya tuh Maksudnya dari hal-hal kayak begitu Ada beberapa sih Bang yang kayak begitu Atau cuma itu doang? Power Ranger doang? Ada yang maksudnya dari awalnya tuh Kejadiannya sebenarnya ini Tapi jadi materinya malah Itu Nah itu di spesial bukan spesial ya Di show yang di teman Beat Problem Kalau gak salah Ada beat gue tentang Batman nyari parkir Belum Belum Ya itu Jadi kan Jadi kan di filmnya itu kan Dia selalu naik mobil kan Gitu kan Tapi dia selalu berantama penjahat kan Tapi Gak pernah dikasih lihat Dia tuh parkirnya gimana Dia tuh parkir dimana gitu Terus ya gue act out lah Dia nyari parkir Sementara kan Di kota sebesar itu kan Mungkin susah nyari parkirnya Terus gue act out dia Kesusahan nyari parkir gitu Oh tapi kalau itu Keresahannya karena Emang dari nonton Batman kan Iya dari nonton Batman Oh Keresahannya itu adalah Dari Orang-orang yang udah nonton film kayak gitu Masih nanya dia parkir dimana ya Jadi kayak Ngeganggu Menikmati film Batman gitu Kayak gitu loh Apa yang ditanya sih gitu Orang-orang kritis ya Orang-orang kritis Tapi yang gak nyambung sama Terus gue bilang Emang lu mau ngeliat adegannya gitu Terus gue act out gitu Lucu banget itu Kebayang langsung Gitu-gitu Bang kalau lu punya premis gitu Gimana? Gimana? Coba Lu punya premis Batman nyari parkir Materinya jadi gimana Coba lu Coba lu Siapa gue? Misalnya lu Batman Ternyata Batman Ternyata Batman itu buat driver Ternyata Batman itu buat driver Dia diturunin di tempat perang Terus drivernya pulang Jadi drivernya gak ikut shooting Gak ikut shooting Jadi drivernya Naruh Batmannya turun gitu kan Terus dia berantem Terus Terjemput lagi ya gitu Terus dia pergi Sama Sama Gak Gak mungkin Kan kalau Bang Rian tadi Ternyata Luas Luas Ternyata Ternyata Kalau lu itu Batman parkir gimana? Hologram itu sebenarnya Mobilnya hologram Dimaininya disitu Emang gak lucu Kalau gue lebih ke ini Future Halo lu po Halo lu po Ternyata Gue mah gak kepikiran Malus banget Malus banget Malus banget Malus banget Tapi gua penasaran bang Lu kenapa ini bang Berhenti stand up bang? Berhenti stand up Karena Dapet rejeki Dapet beasiswa Mau kuliah animasi waktu itu Di tahun 2014 Pokoknya beres Lu season berapa? 5 ya? 2013 kan? 2015 gua Suci 3 2013 Ya berarti habis David Oh 14 14 Ya habis David Cabut gue Ke sekolah Jauh ya bang? Jauh lumayan Tidurannya jauh Pertanyaannya kayak Gimana bang? Di mana bang? Kuliahnya bang? Di Amiriki Amiriki Nama kampusnya? Nama kampusnya Institut Teknologi Rochester Procester Itu memang salah satu jurusannya itu animasi? Ya salah satu jurusannya Jadi ada fakultas lah Fakultas film Film tapi khusus animasi lagi? Film dan animasi Itu memang kampus film animasi atau kampus umum sebenarnya? Apa kayak IKJ? Kampus umum jadi ada jurusan-jurusan lain ada Bidan juga gitu Ya Bidan Bidan Kan dia institut teknologi Oh teknologi Bidan Teknologi Bidan Tekbit Tekbit Oh anak tekbit ya Tekbit gue bang Tekbit Dia jadi kantin tekbit gitu Ya nggak teknologi Bidannya gitu dulu nih Apa yang dipelajari Melahirkan orang dengan bluetooth apa gimana gitu Bidan tuh akbit Sama kayak akpol, akmil Akbit Akademi kebidana Akademi kebidana Akademi kebidana Akademi kebidana Bang tapi ini bang Penasaran nih ya Ada gosip dulu tuh katanya Lu ikut suci satu untuk mendapatkan kampus itu bang Syaratnya tuh katanya harus ada dapet prestasi nasional Ya sebenernya bukan Iya dan enggak gitu Maksudnya Kebetulan ada kesempatannya Jadi memang sebenernya tuh Komedian tuh bukan cita-cita gue dari kecil Jadi memang pengennya tuh jadi kartunis dulu ngomongnya Gitu Nah tadi kan yang Inalillahi kan Akira Toriyama kan Sama Akira Toriyama kan bikin Dragon Ball Terus ada Fujiko tau nggak? Fujiko Nah di Indoraemon kan Dulu tuh pengen kesana gitu Cuman tau nih Waktu beras itu kan kayaknya harus belajar di Negaranya yang maju gitu Kalau nggak Jepang Amerika Nah gue tau itu harus cari beasiswa gitu Karena kalau bayar mahal ya Iya kalau bayar mahal Cari beasiswa Nah terus tanya-tanya lah Beasiswa tuh gimana sih? Nah beasiswa tuh harus nilai bagus Tapi yang di luar akademis juga bagus Nah makanya gue nyari kuliah Yang gue tau paling nggak bisa gue usahakan bagus nilainya Jadi gue ngambil desain Gue kalau kuliah perbankan gitu Enggak ada DO kayaknya Sama kayak gue Iya kan Lu mah semua Lu semuanya Lu ada tiga jurusan Coba ya Gak ada yang berhasil Kan lu gak ada yang lulus Jangan ngomong sama-sama Lulunya Karena tadi ada kata-kata DO-nya itu Iya tapi kan itu Kalau kalau gue ngambil ini DO gitu Kalau lu kan udah DO nggak pake kalo Siapa ya Abis itu di tengah-tengah itu selesai kuliah Ada waktu kosong kan Karena nunggu sidang Nunggu sidang Terus Kenalan sama Mas Panji Dengan lewat sosial media lah Dulu kan Mas Panji sempet bikin Komik Hanuman robot gitu Dulu tuh gue daftar lah Maksudnya memperkenalkan diri untuk Menawarkan diri untuk jadi komikusnya Terus abis itu Dia follow Twitter gue Terus dia bilang Twitter lu lucu juga ya Gitu Terus dia waktu itu baru mau mulai jadi Host season pertama kan Dia ngasih tau ini ada audisi Coba aja ikut Terus gue mikir Oh mungkin ini kali ya Mumpung waktunya ada Memang udah di Atur sama yang kuasa kali ya Jadi kayak waktunya ada Udah nggak kuliah Yaudah gue ikut aja gitu Bang Rian Tapi kan waktu itu Nikola sekarang nih kayaknya Kita mau belajar stand up tuh Mudah banget gitu Udah terbuka lah Ini bukunya ini Ini lu nonton video ini Udah banyak banget lah Lu dulu belum ada apa-apa bang Lu belajarnya gimana bang? Pakai DVD bajakan Dulu nonton Chris Rock sama Alan DeGeneres Di DVD bajakan Kok udah ada dulu DVD? Ada, DVD tuh ada Cari di lapak-lapak gitu Atau kayak Di pasar-pasar gitu Tapi kan waktu itu kan ada karantinanya kan Iya Kan udah ada Youtube Jadi gue juga cari tau gitu Apa yang Radit ajarin Yang Panji ajarin Mentornya siapa bang dulu bang? Radit, Panji Gue lupa lagi Kang Maman Suryaman Oh, Kang Maman Maman Soherman bukan Maman Soherman Maaf salah ya Maman Soherman Abis itu Udah belajar Kalau Panji kan public speaking Radit belajar set up punchline kan Ya gitu Tercari-cari di Youtube Baru dulu Panji pernah ngomong Kalau anak-anak lagi bingung nih Bawa materi apa Ya udah, masih mending sekarang Bingung bawa materi apa Anak season 1 Bingung mau ngapain ini program Program ini mau ngapain gitu Tapi Tapi juga enak sih Bukannya gue ini ya Maksudnya menggampang kan Cuman kalian tuh enak Karena menurut gue Penontonnya Udah dateng Udah dateng Mau nonton stand up Waktu itu kan gue masih Campuran penonton bayaran Oh iya ya Terus pas season 2 Akhir-akhir Season 3 tuh udah Gak perlu penonton bayaran Rambut sendiri Orang udah nonton di luar kan Bener-bener Nonton di rumah Jadi kayak Ya udah Campur-campur aja Soalnya kalo gue gak bikin Ketawa penonton bayarannya Kan ngebom rasanya Di panggung Ngebom pasti Ngaruh ke penilaian kan Jadi Campur-campur lah Ngeriffing-riffing dikit Ngakalin untuk penonton bayarannya Dengan riffing-riffing Tapi penonton bayaran saat itu Ketika nonton stand up Mereka pasti tabu banget ya Nonton stand up Mereka bisa terima bang Jokes-jokesnya gitu Kalo di video kan Kalo kita nonton di video sih Kayaknya mereka ketawa-ketawa aja gitu Tapi kalo aslinya mereka juga Ketawanya segitu bang Maksudnya Iya segitu dulu Makanya kan cari-cari premis Yang mereka juga ngerti lah Dekatnya Biasanya kan soal percintaan Pertemanan Macet Apalah gitu-gitu kan Tapi iya sih Maksudnya gue dulu juga Pertama kali nonton Bang Rian Di Suci ya gitu kan Belum ada Tau lah stand up gitu Udah ketawa-ketawa sih dulu tuh Oh lu sempet nonton kan? Nonton lah Bang Rian Nggak maksudnya di studio Oh nggak, nggak di studio Gue di studio gue Sistem 2 gue Oh ada lu pernah Lu nonton special gue di mana-mana Iya nonton Bang Iya kan? Lu nggak dapet kursi kan nonton di tangga kan? Iya Kerekam lagi Oh iya Yang mana Bang? Lu banyak kan muka season 2 tuh spesialerian Muka gue pas ke penonton Lu Panji nge-rap di TV One aja Lu di depan Bang Panji nge-rap di TV One aja dia ada loh Bener Sebenarnya kayaknya emang Ada di mana-mana lu Ada di mana-mana lu Ada di mana-mana lu Marcel lu jatuhnya Ya kan Marcel lu gitu kan? Dulu di TV One Di mana aja gue Ah dateng gue Aduh dia Angkat tanganmu untuk Indonesia Oh iya Iya bang Dia sampe diundang ke atas panggung Gue melihat tuh TV One kan? Tapi Panji lu belum kenal gue bang Gue juga belum Belum kenal Panji? Iya Lu gak akan ngapain Kalau lu gak ngapain Lu ngapain ke Zono Nganggur banget Berarti itu deh Tapi Bang Rian Lu karir animasi lu sekarang karena lu beasiswa karena juara stand up gitu Berarti karena stand up Eh bener bener Karena stand up juga Tadi belum selesai itu Gimana kan pertanyaannya? Gimana? Enggak berarti Lu aja deh gue gak ngapain Kan dapet nih Tapi kan setelah Menang Suci Habis itu kan Ada tuh Indonesia harus bercanda Ya kan? Habis itu main Malam Minggu Biko Habis itu sempet ada Program yang ke Jepang Ada namanya Kokoro Notomo Oh iya tau tuh Tapi di Metro Nah yaudah ini gue pake buat ngisi-ngisi CV Jadi begitu gue begitu daftar ke beasiswanya Kan di CV-nya ada gitu Gue bilang gue Salah satu founder ikut ini, ikut ini, ikut ini Jadi ngebantulah gitu pas interview Kan dia juga ngeliat Kemampuan lah teman kutip ya Berorganisasi Kayak gitu-gitu Loh berarti ada interview ini juga mau masuk kuliah? Ada dong Beasiswanya Beasiswanya Gue kan LPDP LPDP agatannya apa tuh? LPDP LPDP negara mana? UPN aja kan gue tau lu di Jogja sama gue Gue ga bilang-bilang Gak Bisa Hidup lu Tau ga hidup lu Pagi ke tempat FAPE Siang makan ikan bakar sama gue Nggak usah ngadang-ngadang LPDP kan buat S2 Ya S1 lu ga lulus Gak lulus S1 ga lulus Gimana namanya Lembaga penjamin dana pendidikan Wiss Sore lu ke tempat cewek yang gitu Ampun Dia pakai lembutan Yang kamarnya lembutan Motokin bang dikotok sama dia bang Gue disini Kok malu? Lalu Langsung Sangat salting gitu Salto S2 Istri ku suka nonton sekarang Udah download youtube ya? Udah nonton youtube sekarang Udah download youtube Tapi gimana bang? Kuliaan ini masih di Amerika sana, bang? Apa yang, wah ini beda banget ya sama di Indonesia? Fasilitas sih, kayak sama, mungkin ini ya, yang paling beruntung akses ke perpustakaannya gitu. Maksudnya, buku-buku yang mungkin ga masuk sini, terus kayak dosen-dosen tamu dari studio-studio yang ngerjain Naruto, ngerjain apa gitu, kadang-kadang dipanggil terus mereka presentasi. Hollywood-Hollywood gitu juga ada juga gak? Pixar-Pixar gitu ada bang? Pixar ada, berapa kali, dua kali kayaknya datang. Oh, keren banget banget. Cuman bioskopnya jelek menurut gua. Bioskop disana? Bagusan di Indonesia jauh, tempat duduknya, suaranya, jauh banget. Ada ini dong apa, kayak... Mereka pake simbada katanya, speaker-nya ya? Iya bener. Tapi bener, suaranya tuh kayak di depan doang gitu loh, kayak ga... Beda banget lah sama kita. Gak, all around. Iya kan kalau di... Apa mungkin ada bioskop-bioskopnya lagi bang? Gak, itu udah. Gak juga sih, tapi ya maksudnya... Biasa aja gitu, ada obat nyamuk muter disana. Itu kayak di segitiga Senin kalau bioskop ada obat nyamuk muter tuh. Biasa lengket-lengket. Iya, itu mah. Bioskop ini ngerasih lukis. Tapi berarti kenapa jelek ya bang? Ya gua gak tau. Di Amerika ya? Maksudnya kan negaranya, negara-negara. Ya lu perbaiki lah sistem disana. Caleg disana lu. Caleg. Caleg Nevada lu disana. Dapin luar negeri. Dapin luar negeri. Yang diurus juga warga Indonesia. Bukan dapin luar negeri. Lu jadi ngurusin Amerika. Kok pemilu disana? Lu bukan begitu, maksudnya. Gua kirain. Lu pikir, kuya-kuya dapin luar negeri. Dia jadi ngurusin Amerika gitu. Gak gitu, astaga. Sebenernya lu tau kan? Enggak. Enggak. Kayak tulisan di bawah gitu kan? Gapilnya kan ada dapil satu. Jakarta dan luar negeri. Jaksel dan luar negeri. Luar negeri itu kan mengurus. Masyarakat yang ada disana. Kedubes. Bukan mengurus luar negerinya. Goblok. Tapi ada gini pemilihan luar negeri itu? Iya, ada emang. Gak ada urus. Gak ada urus. Gak ada nangis. Bodoh bang, gue kayak malu gitu loh. Gue nangis juga deh. Jangan bareng bang. Udah jam 12 malem nih. Konten gak ada satupun yang bungkus. Siapa suruh deh gue ditolak semua. Ya jelas kita tolak lah. Gak nyambung. Udah jam 4 ribut. Bos. Bos. Udah belum bos? Bos gugun. Bawah udah bersih bang. Atas gimana? GJLS Merch. Boih. Upromoin sekarang baju kita. GJLS Merch. Kalo lu gak mau nih berempat kita pukulin lagi loh semua. Iya, iya bang. Dapatkan segera merchandise GJLS. Ada baju-baju keren. Tote bag. Dan stiker-stiker kocak. Kalian bisa dapatkan melalui Whatsappnya GJLS Merch. Atau Tokopedia-nya GJLS. Buruan pun. Bang, udah bang. Ket. Sekarang nih ya. Scene mukulin lagi. Amun bang. Amun bang. Amun bang. Sampai jumpa. Yang pendek kan videonya. Iya, film pendek. 10 menit. Iya, iya, iya. Jurnalnya prognosis. Tugas. Gak ada dialognya. Tugas dapet piala citron. Tugas. Ya Allah nyamun terlalu berbakat ya. Ya Allah maha baik. Iya, iya, iya. Masya Allah. Berarti sama lu. Tahun berapa tuh ya? 2021. 2021 bang. Itu kategori apa? Film animasi pendek terbaik. Film animasi pendek terbaik. Film animasi pendek terbaik. Itu karena tugas berarti semua lu tuh. Yang bikin sendiri benar-benar cerita. Ada dibantu buat musik sama apa namanya. Scoring gitu. Musiknya sama sound-soundnya tuh dibantuin orang. Jago berarti bang. Buset iya. Jago bro. Bang Rian. Ayam dong. Itu lu udah di Indonesia atau masih disana bang? Udah di Indonesia. Tugasnya kan waktu kuliah. Tugasnya kan tahun 2019. Jadi masih bisa dimasukin ke tahun 2020. Tapi kalau tugas disini dapet nilai apa bang? Bagus? Lulus. Oh buat buat. Kalau disana lulus. Lulus dong gitu ya. Tapi lu pas kuliah disana gak kepikiran bang? Oh dapet A minus. A minus. A minus. Target. Karena. 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 14 deadline. Oh masalah deadline. Oh. Oh. Apa. 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 Ngomong apa lu bata? Ngomong apa? Kenapa dicumit? Ngomong apa? Gue cuma nanya berarti B lebih kan? Gua A minus. A minus. A minus. Huuu. B flies. Bentuk gua gini kan. Enggak. Aku gak denger gua. Benar, oke tuh Oke, oke tuh Amin itu berarti lebih bagus tuh Jangan, bagus tuh Ya benar, benar Ya benar, benar Gak kayak, badak asar sebelum maghrib Kayak gitu kan jatunya kan ya Iya, iya, iya Gak kan kuliah di sana gitu Udah lama lah berarti kan di sana Gak ada kepikiran kerja di sana gitu Gak berkarya di sana gitu di Amerika Enggak Emang pengen balik ke Indonesia? Gue ternyata gak suka, gak suka musim salju Kenapa Bang? Dingin banget, gak enak, gak suka gue Lu udah pernah liat salju? Di transno paling Yang satu Gak mau tinggal disana karena gak suka salju Berarti orang yang tinggal disana karena suka salju Ya gak gitu lah pikirnya Nggak, dia disana biar diurusin Caleg luan negeri Nggak, tapi lu pasti udah Udah banyak kenal ling-ling yang kayak Hollywood gitu, itu pasti akan Gampang buat karir lu disana kan Bang? Nggak, gue Daftar magang, jadi kan Disney sama Pixar suka buka magang sekali setahun itu dua kali Di Disney sekali, Pixar sekali Gue daftar enam kali, tolak semua Berarti standar mereka apa? Ada syarat-syarat usulnya? Satu mungkin ya standar sama Yang daftar banyak banget Kita bikin dia menyesal Bang Tapi baik, maksudnya Mohon maaf ya kamu belum ini Tapi dia ngasih Ngasih feedback Kayak yang lu submit tuh Masih kurang ini, ini, ini Yaudah gue bawa aja ke Indonesia Lu akan bikin di Indonesia Dan sekarang lu udah sama Udah di V-cinema kan Bang? V-cinema Itu ngantor Bang? Ngantor Ngantor Jadi pegawai kantoran gitu Ya pegawai kantor bikin film gitu Tapi ya.. Dapet gaji Gaji bulanan berarti Bang? Gaji bulanan Berapa Bang? Gue udah nahan Jangan-jangan dalam pertanyaan itu Dia yang nanya Gaji bulanan Jadi kenapa gaji bulanan? Karena Karena gue bukan cuma jadi sutradara animasi doang Iya, sebagai apa Bang? Namanya Head of animation development kepala pengembangan animasi Jadi Si V-cinema tuh punya namanya V-cinema Studios Nah di dalamnya tuh ada V-cinema animation Nah gue Gue bertanggung jawab untuk Ini 5 tahun, 10 tahun ke depan mau bikin apa aja Gitu Nah kebetulan memang salah satu yang pertama ini Gue disuruh jadi sutradaranya Nah itu Itu ada Maksudnya itu project Tapi kalo kerjaan kantornya ada Gue mesti bikin planning gitu Kayak mau bikin apa lagi abis ini Kayak gitu Kayak pegawai Kayak anak-anak tim kreatif lah gitu ya Mau nyiapin Mau bikin program apa gitu Dan yang pertama ini judulnya Yang Jumbo itu Bang ya Di Twitter udah rame tuh Jumbo Jumbo itu Penasaran bro Itu yang 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 liatin gambar-gambarnya udah Detail banget bro Kerutan-kerutan Cahayanya Iya kan Maksudnya Kerutan-kerutan wajah kan itu yang paling Susahnya ya Bang ya Semuanya susah Tapi iya bener-bener Semuanya susah Tapi berarti V-cinema Jumbo film setelah Nusa Rara Ya jadi Nusa Nusa itu kan Nah lu ngapain Bang kalau lu di Nusa Karena lu V-cinema aja gitu Produser pendamping namanya Jadi waktu itu Apa namanya Gue bantuin ngejagain proses Rekaman suara Sama Ya ngejagain Timeline Budget gitu Sama hari untung ya Iya dong Kalo ga rugi Hari rugi Ntar was-wasin Bang Rian lu Gila kacau Wih 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 Kalo kita bertiga nih Wih Wih Gila tuh Pake sendal ini Lu juga Pake sendal Lu udah tau Bang Rian Si Abdi kagak nurunin Si Abdi kagak nurunin sepatu Dia jemput istri gua Abdi siapa? Bang Abdi Bang Abdi Oh apa kabar Bang Abdi? Bang Abdi Tentu Mobilnya dia dibawa sama istrinya Mobilnya dibawa Bang Abdi juga dibawa Bang Abdi juga dibawa Bang Abdi tuh drivernya Bang Abdi ngebawa istri lu? Bang Abdi ngebawa istri lu? Iya Enggak 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 Kata siapa yang itu? Kata Gua sendiri Kasihan 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 Gila sebenarnya Potensi Kita tuh Ada Ada banget Terus kenapa gak bisa Secepat itu Berkembangnya Bang? Wah Karena gua tuh Nontonin animasi-animasi juga Jadi sebenarnya Kalo mereka kan Hollywood tuh Udah mulai 80 tahun sebelum kita Kan Jadi memang Disney Dan segala macem Tom & Jerry Jadi Disana Udah banyak banget Produser yang udah paham Kalo bikin film animasi tuh Lama Lama dan panjang Jadi kan Sebenarnya kan Investasi kan Sementara Di Indonesia tuh Bisa setahun 20 film Satu PH doang Iya Bisa sampe 10-20 film Artinya mereka muter duitnya Cepet banget Lu misalnya Punya ide Januari nih Jebret Nentuin sutradara Februari Casting Maret Selesai script Juni Terus syuting paling berapa Empat puluh hari misalnya Juli tayang Dua minggu kan Minggu 20 Agustus udah jualan di bioskop Uangnya udah balik Lima bulan bisa kata Karena buat satu film Nah animasi kayak bisa Sampai 3-4 tahun Jadi maksudnya Yang lu bayar sekarang Itu baru bisa lu panen Di Iya pas tayang Nah itu kan Mungkin karena kebiasaan Maksudnya Belum pernah Kayak gitu Akhirnya kayak Jadi banyak produser yang Enggan Untuk bikin Animasi Enggak deh enggak Gak tau juga laku apa enggak Segala macem gitu kan Makanya sebenernya gue beruntung banget sih Mas Angga Sasongko itu Pengen nyoba gitu Yang bikin industri nya berkembang Apa ya pelaku usahanya juga Kalau banyak produser-produser bikin kan Nah itu harapannya sih Film Jumbo tuh juga Ngasih edukasinya gitu loh Maksudnya Nanti kita ada kayak BTS Prosesnya Jadi supaya tau Maksudnya ngobrol-ngobrol kayak gini pun juga Orang jadi tau kan Oh caranya tuh gini dulu Baru gini, baru gini Gini segala macem gitu Nah kalo yang Jumbo ini Kan kalo gue liat Waru-waru kan udah dari tahun lalu ya bang ya? Dari 2000 2022 bakal ya? Pengumuman pertama Pengumuman pertama Oh pengumuman pertama dari 2019 Cuman gue kayak ngeliat-liat di Twitter gitu Udah mulai dari Ya tahun lalu sih gue kayak merhatiin gitu Jadi gue mulai ngerjain ke 2020 Ini Buset Juni besok Empat tahun pas Ini Posisinya sekarang Udah tinggal tayang Apa masih ada yang Udah Post pro Post pro Apa post pro Post production Nah keren Yang shennya Produksi, produksi Apa kantor Yang shennya doa Iya tinggal apa Jadi animasinya baru aja beres Kemarin Ini tayang gue gak tau kapan tanya Tapi kayak kemarin baru Baru aja beres 5 shot terakhir Itu udah rap ya Berarti udah rap ya Itu udah rap Itu yang kalo apa Sunting Spindol Merah Ini udah nih udah rap nih Iya Cuman gak di wuuu Gitu-gitu Iya Kalau di Spindol Merah gambarnya rusak Iya Oh 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 Lu 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 Kameranya ada, lampu ada, orangnya baru aktif Kalau animasi tuh, orangnya dulu aktif, baru dicahayain Jadi animasinya beres, terus baru masuk ke software Jadi gue bebas tuh, adegannya mau malam atau mau siang tinggal diatur disitu Gak harus dari awal Gue pernah nanti di script, di script, di script, Rizpo ngintip Gue gini, gue pake suara dong Dia ngintip, gue pake kepala doang bang Gak usah itu deh, dia podcast aja juga gitu Nekuda, Nekuda Nekuda, 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 Nekuda Nekuda, 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 Nekuda Nekuda, Nekuda, Nekuda Nekuda, Nekuda Mereka tau Nekuda, Nekuda Gitu kan, kalo orangnya beda Iya, he ya Iya, iya Sempe merah, gara-gara disuruh ulang Nekuda, Rizpo semuanya naik kuda tapi harus beda-beda suaranya yaudah yang belum apa ya bayangin gimana cara orang udah menerima audio nih ini gudah kayak gimana dinaikin ya berarti lebar banget nih terus terbang gitu kayaknya kalau digambarnya enggak jalan doang ya tapi animasi tuh seru bang gua juga waktu itu kayak kita pergerakan jalan mindik-mindik itu harus ada suara gitu ya iya padahal jalan mindik-mindik mumpet-mumpet nih tapi harus ada gitu-gitu harus ada tuh kayak itu namanya mikro jadi ngambil suara mikro jadi memang sutradara animasi bakal ngambil makro dialognya sama mikronya karena kalo sampe capek tapi emang ini beberapa hari doang tapi cuman emang lumayan sampe kering ya ini iya dingin banget lagi kan karena kan dia yang bener itu memang ngambil suara dulu habis itu animasinya akan ngikutin suaranya yang sutradaranya pilih makanya kadang-kadang memang minta teknya berapa kali jadi kasih gua 8 variasi gitu kan dari kayak Regen brengsek misalnya gitu ya emosinya kurang kok sampe satu lagi misalnya gitu kan sampe udah 10 versi gitu nanti abis itu si editornya milih tuh gimana yang paling masuk ya kayak bikin drama radio gitu kan jadi kita dengerin tuh udah ininya enang nanti gambarnya di atasnya gitu nah berarti yang jumbo ini audio udah diambil dari? udah dari 2020 sampe 2021 setahun setahun karena cukup rame cashnya jadi ngatur jadwalnya gitu kan yang udah dispil tuh yang dispil kan udah ada satu orang bang ya? udah ada siapa? Ariel? iya iya Ariel jadi bapaknya Don karena terutamanya Don Donnya siapa? Don? Donno Don? oh pasti yang main lagi Donno Surabaya bang? bukan oh tau bang yang main lagi lu tebak deh yang main lagi siapa apa? yang main lagi siapa bener apa enggak? bener apa enggak? bener apa enggak? matias mucus usul doang bisa jadi bener bisa jadi bener coba lu po very saling bisa jadi bener kalo ketawa bener udah harus mencari kayaknya kalo kita sebut siapa aja ketawa kayaknya kalo kita sebut siapa aja ketawa kayaknya kalo kita sebut siapa aja ketawa nanti lah nanti diumumin di trailer penasaran penasaran ntar di trailer lah lah tapi kan gue itu bang pernah baca buku gitu kan dikit kan tekan ya kenapa ngasih tau baca nyeberapa banyak ya gak usah lu bilang gak akan dites juga Bang Rian gue pernah baca buku ini gak mungkin halaman ini gak mungkin tentang Pixar gitu jadi si Steve Job mau ngebangun si Pixar gitu dari awal gitu terus dikasih tau kalo timnya itu emang sebanyak itu bikin animasi gitu kan tadi juga gue udah nanya gitu ini juga banyak banget di jumbo juga rame di jumbo juga rame jadi kan memang sebenernya kak temen-temen udah pasti sering shooting film kan itu krunya banyak kan tapi kan itu bagian produksi doang nah ini produksinya tuh kayak gitu cuma dipisah-pisah lagi karena kan bedanya banget nih yang beda paling dasar ya kalo film gini nih ini kan kayak gini nih kita nyebutnya live action nih iya karena live terus kita beraction direkam kan jadi kan sebenernya dia tuh cuma ngerekam jadi apapun yang terjadi tuh udah sesuai gitu loh disesuai nah kalo animasi tuh semuanya semuanya tuh harus dibuat jadi kayak ininya mesti dibuat karpetnya mesti dibuat ya kan karakternya bisa dibuat nah itu kadang-kadang kenapa jadi rame karena dibedain yang karakter timnya siapa yang properti siapa yang environment siapa yang environment siapa oh sama kayak di film ada anak art ada anak art sama persis nah cuman bedanya bukan bedanya lagi ya tambahannya misalnya kayak gue pengen ini gue pengen ini bahannya bluedro gitu itu nanti bisa diganti lagi oh sampai bahan-bahannya bisa diomongin tapi yang gak ada paling orang lokasi orang lokasi ya bang orang lokasi ya mau orang lokasi animasi lu mau jadi animasi ya ada lah orang lokasi ada sih sebenernya kita pake production designer nah dia dia punya beberapa dokumentasi dia pernah jalan-jalan kemana gitu dan kumpulin foto-fotonya karena di film Jumbo ini dunianya tuh Indonesia tapi gue gak spesifik bilang kota mana tapi gue pengen kerasa ada kayak mananya gitu kayak kota lama Semarang kayak pecinan kayak penang jadi ada ada Asia Tenggaranya tuh ada gitu rasanya oh wah gini gak salah kan ini kan kalau di animasi tuh kerutan-kerutan gini tuh ini kan harus sedetail itu kan ini gimana bang itu maksud gue kita nih kan kalau syuting lah kalau di luar negeri tuh bang ada yang udah pake orang tuh bang gimana tuh motion capture namanya itu apa lagi tuh bang itu sama sebenernya tapi tapi menggabungkan antara performance aktornya abis itu datanya di transfer terus dijadiin karakter lain jadi dia ngebaca gerakan lu gitu jadi lu ditanda-tandain tuh yang pasti kalau lu kan pasti pokoknya marah mulu kan jadi titik lu banyak gitu itu berarti tinggal di edit atau sebenernya cuma buat ini doang buat edit lagi jadi misalnya lu bukan buat guide doang iya buat guide buat guide tapi akan ngebaca acting lu gitu kan titik-titik gitu kan nah itu nanti kebaca sama komputernya gitu kayak oh alisnya tuh naik disini segala macem jadi kayak ngerekam lu aja tapi nanti data data gerakannya tuh mau gua pindahin ke Son Goku mau gua pindahin ke siapa itu bisa gitu tapi kan lu udah main di avatar iyaa yip yip mirip banget lagi gua bingung gak bisa gua tuh pas nanti tuh kayak iya mirip siapa ya setelah baru keluar twitternya gitu yip yip tiba-tiba langsung rame itu gua apa-apa yip yip tapi lu ngerasa mirip terbang dong terbang dong ya gak bisa gua terbang dong hiyaa hiyaa nah sama itu referensi naik kuda dari mana gua sampai sekarang masih berpindah itu emang pangeran 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 oh iya hee 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 Marah lu Emang lu dateng? Enggak bang Enggak itu beda hari Persis setelah local stand up day Iya Local stand up day ada Local stand up day gue itu yang roasting Panji Gue stand up juga local stand up day Oh iya bener Ada Kang Soleh Ada Panji sama Isman sama Ernest Iya yang founder ya Tapi gak ada Radit Stand up face kemarin gak stand up tapi foundersnya lengkap Seru banget Seru banget bang Gue tuh pengen nulis lagi gara-gara nonton stand up face kemarin Siapa bang favorit lu di stand up face kemarin? Ada DC ya Semua-semua Komik Indonesia aja lah gak usah ada stand up face sekarang Atau yang lagi lu tonton gitu Wah ini menarik banget Jok gue aja bang Jok gue aja Kalo gue Ali Akbar Ali Akbar lucu Ali Akbar lucu banget Ramin kemarin lucu Menurut gue keren banget sih yang dia bahas tingkatan surga itu lucu banget Rindo Ramin? Bagus banget gue juga sepakat yang dia bilang Emang lu berharap banget Satu surga sama nabi-nabi Emang lu mau ngobrol apa gitu kan? Gak nyambung kan? Gak nyambung terus yang Apa? Siapa yang masakin? Ntar kalo kan itu Iya Tapi dia rapi banget Jadi dia Premisnya adalah Yang namanya agama ya lu imanin aja Jangan lu pertanyaan logikanya kan? Karena lu kalo pertanyaan logika mulai muncul kemungkinan-kemungkinan absurd Betul Premis itu yang menyelamatin set dia Jadi dia masuk keluarnya tuh gak menghina gitu Iya Menyelamatkan setnya tuh bagus sih Tapi ini juga lucu banget sih Siapa namanya? Bukti Entut Oh Bukti Entut Cuman Cuman Ini mas yang sampe keluar-keluar itu kan Iya Karena gue menurut gue lucu karena gue gak bisa kayak gitu gitu Oh Gue tuh suka gitu nontonin kemarin Dengan ene Iya Gue tuh suka karena Setian banyak komik kak Sekarang berwarna banget gitu ya Betul Tiga hari gak ada yang sama gitu Betul betul bang Iya sih Gue doang ada yang samain gitu Iya kembaran lu kan Rizky bewok Rizky bewok Aduh Tapi itu bukan kembaran lu asli bukan Bukan bang Itu cuman yang Tapi yang aneh ya Gue percaya ya Namanya tuh sama bang Nama gue tuh kan Muhammad Rizky Raquel Nama dia Muhammad Rizky Nurizal Bukan Muhammad Rizky bewok Bukan lah Bewok itu kan paling nama panggilan gue Terus lu jadi bewok gara-gara dia Bukan Bukan Pokoknya gue berusaha Gimana kayaknya ini susah gitu diikutin sama dia Bewok Eh dia juga manjangin Gue pake kublu kemarin Dia pake juga Dia beli semalam Ternyata Dia pengen bang jadi lu kali Ngefans kali Gak kan jadi banyak kerjaan dia juga bang Iya bang banyak kerjaan dia gara-gara gitu Terus dia gini Bang gue kalau suara Kemarin ketemu gue Banyak yang bilang milih belum Ini kalau sepi bang gue gondrongin Dia pernah waktu itu Cukur rambut Cukur rambut Terus Kontennya tuh Wah hari ini ada Rigen cukur di tempat gue nih Gini-gini Terus dicukur-cukur Eh Bang Rigen bisa ini? Eh gue bukan Rigen Begitu Di endingnya Gue bilang, wah di iniin Gue di iniin Tapi selama konten lagi cukurnya Dikaya Rigen Iya kayak Rigen Baru terakhirnya ngaku bukan Baru terakhir gue bukan Rigen Gitu Gapapa tapi kalo gue sih gak apa-apa gitu Dia juga Santai orangnya bayi dia izin gitu Kalau bang gue tawarin ini nih Yaudah sikat aja gue bilang begitu Ya paling ada potongannya 20 Gitu Berarti manajemen Royalty lah Royalty muka lah Aduh Gue gara-gara itu Gara-gara nonton stand up first Aduh pengen stand up lagi Abis itu kan Presiden itu gue comedy gym kan Iya Jadi sebenernya gue tuh ada materi-materi Waktu selama gue kuliah disana Gue nulis Tapi gak pernah gue paku Maksudnya belum tau mau diapain gitu Karena kan Gue udah beda sih Maksudnya waktu stand up Suci Kan lu Di karantina dan lu harus nulis kan Kalau ini tuh beneran Kapan aja tiba-tiba muncul Itu baru gue tulis Masih baru tulis gitu Premis apa bang Yang lu pengen sementara orang tau nih Gue pengen ngomongin ini nih Premis Tentang apa Ada gak? Boleh dibocorin gak bang? Waduh Ntar aja ya Tapi kalo lu ngebayanginnya apa? Materi-materi gue tentang apa? Amerika Budaya Gue pengen ngedenger Sudut pandang lu tentang Amerika Cibok gak pake air Ya cebok gak pake air Gitu-gitu Agama kayaknya Aduh Disana tuh toiletnya ya Gak rapet pintunya Oh Jadi kalo lu di kamar mandi tuh Ada celah gitu Orang tuh bisa ngintip gitu Aneh banget menurut gue Dan itu buat Ada alesannya mereka bikin gitu? Gak tau Jadi kalo nutup nih Terus lu slot kan Nah itu ini gak rapet gitu Tapi bukan rusak ya Semuanya emang kayak gitu gak? Emang begitu model ya? Gak jegrek gak gitu? Mungkin karena Ada kasus apa kali ya Di dalam kamar mandi ya? Kepleset Banyak yang kepleset Kalo kepleset ya Lantainya aja dibikin Gak usah di... Iniin dilicinin kalo begitu Oh bang Gue lupa tadi pertanyaan terakhir Tiba-tiba Pertanyaan terakhir nih bang dari gue Masalah animasi Kan bapaknya pernah bilang Yang di Marvel, di AP Itu banyak nama-nama orang Indonesia Itu bener bang? Banyak banget Orang Indonesia yang kerja di... Avengers Transformers Terus apa namanya Tintin gitu Tapi film-film itu Spesial efeknya animasi banyak banget Pau Patron Pau Patron Itu mereka kuliah di luar negeri bang? Mana punch lainnya gue nungguin Enggak Oh enggak Ngebutin doang bang Itu mereka kuliah di luar negeri Terus lagi Jadi kan sebenernya kalo Makanya karena timnya besar Biasanya ada bagian-bagian yang juga Bisa freelance gitu Oh Berarti mereka mungkin ada di Jogja Bisa Jadi misalnya di Jogja gitu ya Terus apa Kan lu bisa Sekarang kan jaman sosmed Kan lu bisa upload portfolio kan Bisa bikin website sendiri Bisa taruh di Instagram Nanti Jadi orang misalnya kayak Gue suka sama style animasi dia gitu Lo kerjain ya 4 scene Udah Jadi gak satu film gitu Bisa kayak gitu Oh Bisa begitu ya Tapi tetap sama tuh Warna apa segala macam Kan tetap ada quality control ya Kalo misalnya masih belum sama Masih belum kan dibalikin Revisi 4 scene lu yang dikerjain Misalnya gitu Nah biasanya tuh Biasanya kayak Apa namanya Sekarang kalo Kan gue banyak follow animator-animator ya Kadang-kadang mereka Ngespill Maksudnya setelah filmnya tayang Mereka ngespill Ini shot ini gue yang ngerjain Ini shot ini gue yang ngerjain Gitu Kayak ngasih tau Liat harus liat gitu Ada kenalan Yang paling lu idolin Sekarang siapa bang? Di Indonesia ada Mas Ronigani 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 tuh ngerjain ini Ngerjain Thanos Ngerjain Ngerjain Kalo gak salah ya Kalo gak salah ya Mohon maaf ya Mas Rongan kalo salah Jadi dia Hulk Hulk yang Hulk yang di Yang Profesor? Bukan Iya Profesor Hulk Profesor Hulk Yang selfie Di restoran Terus orangnya gak mau Anak-anaknya gak mau Selfie sama Ant-Man Maunya sama dia Dia ngerjain Oh itu dia ngerjain? Dia ngerjain Orang Indonesia Ngerjain Terus ada Tehrini Sugianto Itu juga ngerjain Transformers Kalo gak salah ya Kalo salah filmnya Maaf ya Teh Gue pengen lihat Pokoknya Tadi apa? Ada Ronigani Ronigani Sama Tehrini Sugianto Kita tunggu deh Karyanya Bang Rian Nanti jumbo ya Bang Nonton ya Nonton gue pasti nonton Di hype ya Iya iya pasti Nonton foto tiket yang banyak Kita bikin rame kayak dulu Kita bikin 4 juta Siap Kita bikin 5 juta Eh lu main komikain gak sih? Gak ada yang main Lu gak ya? Lu makanya udah Enggak Oh Viko ya? Viko Jadi pemalak ya? Viko sama Babe Cuman itu Karena sesuatu yang baru Dari komik-komik jadi rame gitu Kayaknya animasi gitu juga nih Ada Anak stand up jadi ngebuka Siapa tau di stand up Lu koordinator deh Pak Koordinator komik untuk ini Oke siap Kita bikin nobar-nobar kali Komunitas Nobar besok Bang Gak bisa Belum tayang Belum tayang Belum tayang Pokoknya ditunggu aja info tayangnya Film animasi Jumbo ya Bang Tapi kalo misalkan udah tayang Kalo misalkan emang ada promo Promo lagi dong Bang Oh iya dong Ke GJMS Kita ngobrol lagi Soal filmnya Soal animasinya gitu Oke Makasih banyak ya Bang Rian Terima kasih banyak Terima kasih banyak Merchandise 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 Kenapa logonya Gurita? Itu gimana sih Gurita? Sawi Bang Oh Sawi Waduh ada orang animasi ya Gila disini Ranya nih filosofinya Karena gua ngeliatnya gini Jamur Ini kayak Gurita melayang gitu Kalau gini Sawi ya Ini pake animator Pixar Ilar Ilustrator Oh ini Bang yang ini Ini kan siapa? Keren deh Yang bikin ada orang Jogja GW namanya Wih keren Mas GW 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 dibilang Mana sih bukanya? Nah, kasih tau kok Biar Risma kasih tau bang Udah, udah ketemu Nombor ke cowok apa sih? Bakteri loncat umur Oh, bakteri loncat umur namanya Jadi adalah bakteri yang bisa membuat Di podcast kita ada cerita yang namanya bakteri loncat umur Jadi orang yang umurnya 3 bisa tiba-tiba 25 Bisa mundur ke 16 lagi gitu bang Oh keren 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 Terus digambarin Jadinya gitu Sungguh sebuah konsep dari Regen, Hipsy, Spoh dan semuanya Semuanya Yana kalo kita, kita akan ketemu lagi di GJL Show Ready to go? Seringat! Da-da-da Gapal bang liat Makasih bang Bisa mundur Bisa mundur Bisa mundur